Terima kasih Anda masih bersama, suguhan sepencuk berita. Pemirsa pemerintah Kabupaten Magetan sudah bisa menggunakan dana BTT untuk penanganan PMK karena sudah ada pernyataan status darurat bencana dari Gubernur Jawa Timur. Ada kurang lebih sekitar 3 miliar rupiah dana BTT non-COVID yang disediakan pemerintah. Dinas Peternakan dan Perikanan atau Disenakan Kabupaten Magetan bisa bernafas lega karena untuk penanganan wabah penyakit mulut dan kuku atau PMK bisa menggunakan dana belanja tidak terduga atau BTT. Sekretaris daerah Magetan Hergunadi mengatakan, diperbolehkannya penggunaan dana BTT untuk penanganan wabah PMK pasca adanya surat pernyataan dari Gubernur Jawa Timur Hoifah Indar Parawansa tentang status darurat bencana. Magetan termasuk daerah dengan positif PMK karena sudah ada seribu lebih sapi yang positif PMK. Menurut Hergunadi, penanganan PMK bisa menggunakan dana BTT non-COVID sebesar kurang lebih 3 miliar rupiah. Prosedurnya ada pengajuan dari dinas terkait, yaitu dinas peternakan dan perikanan. Berus sudah mengeluarkan surat darurat Jawa Timur. Terus kemarin Pak Bukati juga sudah menyatakan Magetan juga kondisi darurat BMK. Jadi itu juga sudah bisa sebagai dasar penggunaan BTT non-COVID yang digunakan. Nah, prosedurnya ya nanti namanya BTT tinggal dari OPD yang membidangi, mengajukan anggaran, langsung bisa digunakan dan dibanjakan pada pos-pos yang dibutuhkan, yang darurat. PMK Magetan meminta peternak tidak panik dan segera melapor apabila hewan ternaknya sakit karena penanganan yang tepat bisa mempercepat kesembuhan hewan ternak yang positif PMK. M. Ramzi, JTV, Magetan